Ketuk Palu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi babak baru dalam kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dan hari ini, Hakim memutuskan fonis 1,5 tahun penjara bagi Richard Eliezer yang sejak awal menjadi justice kolaborator dan membuka tabir kematian Yosua. Kita akan menganalisa fonis dari masing-masing terpidana sudah hadir bersama saya di studio, Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Suparji, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan bergabung melalui sambungan Zoom anggota tim kuasa hukum Richard Eliezer, Abdul Rohman. Selamat malam, Pak Rohman. Selamat malam. Dan juga sudah hadir Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Livia Istania DF Iskandar. Mbak Livia, selamat malam. Selamat malam, Elkira. Selamat malam semua. Saya akan mulai kepada Pak Suparji terlebih dahulu. Kita berbicara menai justice kolaborator. Bagaimana kemudian ini bisa menjawab pertanyaan publik? Seberapa besar kemudian peran justice kolaborator ini dalam mengurangi, kita lihat ya, vonis hari ini Richard Eliezer, mengurangi vonis dan ini menjadi pertimbangan utama dari Majelis Hakim? Ya, saya kira sangat signifikan ya bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendapatkan Richard Eliezer sebagai JC, kemudian memberikan hukuman jauh dari tuntutan, jauh dari ancaman hukuman. Saya kira ada betul-betul sebuah penghargaan dan apresiasi dari Majelis Hakim kepada Richard, karena memang Majelis Hakim terbantu betul dengan keterangan-keterangan dan kejujuran konsistensi dari Richard Eliezer dalam membuka tabir masalah ini di tengah kemudian kesulitan mencari barang bukti, mencari alat bukti karena dirusak, direkayasa, dimanipulasi dan sebagainya. Jadi Hakim melihat bahwa memang Richard berkontribusi besar dalam pengungkapan kasus ini. Dan pada sisi yang lain, saya kira Hakim juga konsisten memenuhi ketentuan dari Surat Idar Mahkamah Agung bahwa untuk JC bukan pelaku utama. Maka kemudian dia menempatkan bahwa Richard bukan sebagai pelaku utama. Dengan demikian yang dianggap pelaku utama adalah sambu. Maka untuk itu koridor tentang JC ini adalah sudah diikuti sebagaimana mestinya, namun kemudian memang menjadi perdebatan ke depan tentang bagaimana eksistensi seorang pelaku utama. Apakah pelaku utama ini yang mengeksekusi, atau kemudian dia yang menyuruh, atau yang menyuruh dan sekaligus mengeksekusi. Dalam kasus ini adalah sambu yang dianggap sebagai pelaku utama, sehingga dengan demikian bahwa Eliezer dapat predikat sebagai justice kolaborator. Dan ini mempengaruhi dari fonis majelis Hakim tadi itu. Definisi pelaku utama sendiri itu berarti itu multi tafsir begitu Pak Seng. Ya betul, saya kira dengan pertimbangan Hakim yang tadi itu menjadi menarik tentang sebuah tafsir seorang pelaku utama. Selama ini pelaku utama adalah mereka yang bertindak secara langsung, yang kemudian menyebabkan adanya akibat hukum kepada misalnya subyek hukum tertentu atau subyek hukum tertentu. Tapi pada konteks ini bahwa pelaku utama kemudian dijabarkan lebih luas lagi, tidak sekedar dia yang melakukan, karena sambu memang yang cukup menembak. Pada sisi yang lain dia kemudian yang menyuruh merencanakan, merekayasa dan sebagainya. Maka kemudian yang menjadi kriteria pelaku utama adalah itu sambu tadi. Sekiranya misalnya Eliezer sebagai pelaku utama, maka tidak akan mendapatkan predikat sebagai justice kolaborator tadi itu. Maka kemudian diredefinisi tentang pelaku utama tadi itu. Oke baik, saya ke LPSK terlebih dahulu. Mbak Livia, kita tahu bagaimana rekomendasi pengawasan dan perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Komentar Anda terkait fonis hakim untuk hari ini? Ya, tentu saja kami sangat bersyukur bahwa rekomendasi JC oleh LPSK diterima. Dan semoga ke depannya akan semakin banyak justice kolaborator lain yang berani mengungkap dan berani berbicara. Baik, semenjak pendampingan oleh LPSK, apakah ada ancaman-ancaman tertentu yang dirasakan oleh LPSK? Ya, tentu saja ada di awalnya kan potensi ancamannya ya. Namun kemudian perlindungan yang diberikan oleh LPSK berhasil menekan ancaman potensi-potensi tersebut sehingga semuanya kemudian berjalan dengan baik. Oke, baik. Saya ke Pak Roman sekarang. Sudah ada tanggapan dari Richard Eliezer? Ya, baik Pak. Terkait tanggapan keputusan tadi, pada intinya Richard dan tim menerima atas keputusan yang dibacakan oleh LPSK. Oke, baik. Dan terkait toal apa, pelindungan yang diberikan oleh LPSK, saya pikir itu sudah pas ya. Terkait toal apa, rekomendasi yang diputuskan oleh Majid Saki berdasarkan pertimbangan itu kan ada fakta-fakta hukum yang memang terungkap di persidangan. Saya pikir itu. Baik. Sejak awal kita tahu bagaimana Richard Eliezer bekerja sama memberikan informasi dan kemudian masuk dalam perlindungan LPSK. Sedikit mundur, sedikit Mas Roman, apa saja yang kemudian dilakukan Richard Eliezer sehingga kita lihat ya hasilnya hari ini tampaknya memang posisi justice kolaborator itu sangat mempengaruhi Fonis Hakim. Informasi yang seperti apa yang disampaikan Richard saat itu? Ya, kebetulan saya dan Ketua Tim Roni Salapesi yang di awal-awal pada saat pemeriksaan Richard di penyidik barestrim, kami berdua dengan Ketua Tim itu memang pada saat pendampingan awal itu Richard masih merasa ketakutan ya. Belum LPSK menyatakan bahwa Richard sebagai pelindung ya. Dan akhirnya kita yakinkan bahwasannya dengan adanya pengakuan yang sebenarnya dari tanggal 6 Richard mengungkap partai dari yang gelap menjadi terang gitu kan. Akhirnya kita menyemang-mengaki bahwasannya Richard harus konsisten, tidak berubah-ubah dan bertanggungannya. Dan Richard mengatakan, saya siap bang, saya berjanji. Cuman pada saat kompronsir di antara para terdakwa itu ada beberapa memang hal-hal yang memang berubah gitu kan. Tapi walaupun Richard diserang dari 4 terdakwa lainnya artinya Richard terkonsisten. Dan bahkan ketika di pemeriksaan penyidikan itu masih ada lah kekhawatiran, ketakutan, ancaman yang walaupun memang tidak langsung ya. Dan itu memang dirasakan sama Richard kalau bicara flashback kebelakang. Tapi kebelakangan Richard agar mulai terbuka dan dia lebih semangat. Bahkan ketika di dalam persidangan awal pemeriksaan saksi-saksi di depan keluarga korban, Richard pun dia langsung memintamanku pada keluarga Bang Yos gitu kan. Dan bahkan Richard menyatakan bahwasannya ini adalah pembelaan terakhir saya untuk Bang Yos. Artinya Richard benar-benar melakukan pembelaan dan itu menjadi pertimbangan di dalam keputusan Majid Hakim. Saya pikir itu kalau bicara. Menarik tadi ya, pertimbangan Majid Hakim juga tadi disebutkan ya Pak Suparji. bagaimana keluarga dari Mendiang Yosua memaafkan terdakwa. Seberapa besar kemudian ini berpengaruh juga? Ya, saya kira salah satu hal yang menarik dalam kasus ini yang dilakukan oleh Majid Hakim adalah bersifat progresif. Bersifat progresif dalam arti menyelami rasa keadilan yang ada di masyarakat. Termasuk bagaimana sikap keluarga korban yang telah memaafkan itu juga menjadi pertimbangan dari Majid Hakim. Menurut saya ini adalah cukup dominan, cukup signifikan untuk kemudian sampai pilihan vonis satu setengah tahun tadi itu. Jadi cukup berpengaruh. Pada sisi yang lain yang menarik adalah bahwa Majid Hakim membangun rasionalisasinya sendiri secara objektif. Di mana kalau kita lihat bahwa keterangan Eliezer ini seperti bersendirian dibandingkan dengan terdakwa yang lain. Yang empat selalu selaras dan harmoni. Tetapi Eliezer ini adalah sendirian. Tetapi Hakim tidak terjebak pada pembuktian saksi secara kuantitatif. Tetapi terjebak pada sebuah nala rasionalisasi sendiri bahwa yang benar ini adalah keterangan dari Eliezer. Karena terus terang, terbuka, dan jujur, dan berani. Dan pada sisi yang lain bahwa apa yang dilakukan seorang Eliezer yang kemudian mendapatkan penghargaan Jesse tadi betul-betul mempertaruhkan keselamatannya, keamanannya, kenyamanan, dan sebagainya. Maka adalah menjadi sangat wajar mendapatkan Jesse tadi itu. Cuma persoalan ke depan saya kira yang perlu kemudian dijaga adalah bagaimana kemudian tidak ada simplifikasi orang yang menjadi seorang pelaku, menjadi eksekutar, kemudian mengaku, terus kemudian mendapatkan Jesse. Saya kira konteksnya bukan seperti itu. Jadi tidak boleh disederhanakan melakukan sebuah kejahatan, terus kemudian mengaku, terus kemudian mendapatkan Jesse. Tetapi harus betul-betul dilihat tentang bagaimana kejahatan dilakukan, bagaimana kemudian bagaimana dia ada tekanan, paksaan, dan sebagainya, dan posisi dia yang bersangkutan. Jadi sekali lagi, kalau dalam konteks pertimbangan Majelis Hakim tentang permaafan dari keluarga, saya kira juga menjadi pertimbangan yang cukup penting. Bagaimana menelah bahwa memang betul seorang justice kolaborator memberikan informasi yang secara lengkap, bermanfaat, dan ini menarik ya, menjawab keraguan publik juga Pak Suparji. Ketika awal ada kekhawatiran bahwa ini tidak bisa terungkap dengan tuntas, ponisnya juga tidak menjawab keinginan publik. Lumrah tidak ketika selisih ini terlalu jauh tuntutan jaksa dengan ponis Majelis Hakim? Ini menjawab masyarakat? Ya, saya kira tidak menjadi persoalan. Tidak menjadi persoalan. Kemudian ketika Majelis Hakim menjatuhkan ponis dengan rentang yang cukup jauh dari tuntutan jaksa. Yang terpenting adalah bahwa putusan tadi ada rasionalisasinya, ada pertimbangan hukumnya, ada fakta-fakta hukumnya, dan pemenuhan unsur-unsur tadi. Kalau kita cermati apa yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, sudah secara komprehensif mempertimbangkan soal fakta persidangan, mempertimbangkan tentang alat bukti, dan mempertimbangkan aspek subjektif dan aspek objektif dari seorang Eliezer. Nah, pada sisi yang lain juga Hakim kemudian mematahkan tentang dalil yang selama ini dikedepankan, yaitu alasan penghapus pidana. Alasan pemaaf dan alasan pemenuhan itu tidak kemudian dijadikan sebagai sebuah pertimbangan. Tetapi semata-mata yang kemudian menjadi ringan putusannya adalah karena faktor kontribusi Eliezer tadi yang membantu membuat terang-penderang perkara. Bayangkan saja kalau seandainya Eliezer ini tidak mengaku, mungkin ini akan menjadi misteri yang berkepanjangan seperti kasus-kasus lain yang kemudian ditutupi oleh waktu dan sebagainya. Maka untuk itu saya kira apresiasi dari Majelis Hakim adalah suatu hal yang pantas kemudian dihormati. Namun demikian, yang terpenting adalah bagaimana kita berbangsa dan bernegara menyikapi putusan ini tidak dalam konteks eforia. Karena ini adalah bangsa yang satu, bangsa yang utuh, maka tidak perlu kita kemudian beriforia dengan ponis yang berat pada si A, ponis yang ringan pada si B dan sebagainya. Tidak pantas kemudian kita beriforia saya kira. Karena suara publik sudah cukup terbelah kita melihat bagaimana komentar masyarakat. Tidak pada konteks itu, tetap bagaimana kita menghormati putusan tadi dan secara proporsional baik sebagai warga negara maupun penyelenggara negara memberikan sikap bahwa semuanya adalah sebagai bagian bangsa Indonesia. Bagaimana dengan peran amikus Korea sendiri? Kita tahu bagaimana dukungan dari sahabat pengadilan. Ada 100, lebih dari 100 akademisi yang kemudian memberikan dukungan terhadap Richard Eliezer. Ya saya kirakan bagian dari suara keadilan masyarakat yang kemudian juga menjadi pertimbangan. Karena kalau kita cermati bahwa sebetulnya ponis ini banyak didominasi suara publik. Bagaimana kemudian ada suara publik untuk kemudian si A hukuman yang lebih berat, si B hukuman yang lebih ringan dan sebagainya. Setelah ini adalah bagian yang kemudian nyata dan realitas. Majelis Hakim tidak menafikan itu. Artinya apa? Bahwa ini menjadi pelajaran yang berharga. Kedepan bagaimana masyarakat peduli dengan proses pengadilan, tetapi juga dijaga independensi dan netralitas pengadilan. Jangan sampai kemudian bagaimana terkondisikan, kemudian disetir oleh fakta-fakta di luar pengadilan. Karena harus tetap pada konteks bagaimana fakta persidangan, alat bukti, peran para pelaku, saksi, dan sebagainya. Jangan sampai nanti ada opini, opini yang berkembang, kemudian mempengaruhi putusan secara tidak rasional. Saya kira juga tidak tepat dalam konteks bernegara hukum kita. Oke, kita Tomajil Sakim diapresiasi langsung oleh Menko Polhukam. Anda juga mengapresiasi. Kita berbicara melalui kemungkinan-kemungkinan langkah hukum selanjutnya. Melihat peran Richard Eliezer, dan bagaimana kemudian informasi yang disampaikan secara gamblang, apakah mungkin menurut Anda Jaksa akan mengajukan banding? Ya, kalau dalam hitungan saya, melihat dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dan kemudian tidak ada alasan yang kemudian bisa dibanding terhadap putusan tadi, dan kemudian mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, saya kira Jaksa mempertimbangkan untuk melakukan banding. Karena memang itulah suara keadilan masyarakat, namun demikian apresiasi publik, apresiasi penyelenggara negara, tetap ada proporsionalitas yang kemudian tidak memengaruhi independensi dan netralitas, Pak Jelisakim maupun pengadilan. Oke, baik. Mas Roman, ada komentar jika kemungkinan Jaksa mengajukan banding, bagaimana respon dari tim kuasa hukum selanjutnya? Ya, kalau dari tim kuasa hukum Richard Eliezer, saya pikir Jaksa untuk melakukan banding itu hak ya. Tapi kita sih berharap bahwasannya putusan ini Jaksa Penelenggara tidak melakukan banding. Tapi kalaupun Jaksa mengajukan banding, ya kami dari tim penelenggara satu pun siap untuk memberikan tanggapan atas upaya banding dari Jaksa Penelenggara. Paling enggak ini kan ada rasa sikap adil bahwa sana percindangan ini benar-benar tidak ada interkesi dari pihak manapun. Saya pikir itu, Pak. Mbak Livia, artinya ini kasusnya masih panjang, kita masih menunggu sikap Jaksa, apakah pendampingan masih akan terus dilakukan atau seperti apa bentuk pengawasan pendampingan dari LPSK? Ya, jadi LPSK akan terus memberi perlindungan karena potensi ancaman juga terhadap Richard masih besar ya. Dan perlindungan itu bisa berakhir apabila ada permintaan dari yang bersangkutan, kemudian ada juga analisa atau analisa LPSK. Terus, dan pada saat ini kan memang proses hukum masih panjang, belum berkekuatan hukum tetap. Dan jadi akan terus kita berikan perlindungan ini, baru saja juga diperpanjang. Baik. Mbak Livia ini kan merupakan contoh kasus yang kemudian membuka mata publik. Seorang justice kolaborator kemudian memberikan informasi, bekerja sama, dan diganjar dengan fonis seperti saat ini ya, meskipun kita tahu langkah hukum selanjutnya masih ada. Tapi kerap kali memang ada kekhawatiran. Tadi Mas Roman mengatakan, di awal Richard Eliezer ada kekhawatiran ingin membuka kasus ini secara gamblang. Bagaimana LPSK meyakinkan bahwa LPSK bisa menjalankan perannya, memberikan perlindungan terhadap orang-orang siapapun yang ingin menjadi seorang justice kolaborator? Ya, karena ada di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 3.1.2014, ada di pasal 28 untuk di ayat 2, apa perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku itu diberikan dengan ada beberapa syarat, Mbak Elvira. Jadi yang pertama adalah tindak pidana yang akan diungkap itu merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Kemudian ada sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku. bukan sebagai pelaku utama, tadi sudah disebutkan beberapa kali. Terus kalau untuk kasus korupsi, ini kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam tertulis. Dan yang terakhir adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik, sikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaannya sebenarnya. Jadi memang sudah ada semua di persyaratan apa yang untuk pertimbangan LPSK untuk menerima permohonan seseorang sebagai justice kolaborator. Bagaimana untuk kasus narkoba dan terorisme? Karena memang ini ada kaitannya dengan extraordinary crime, tanda yang menyebutkan juga kasus korupsi? Ya, itu sesuai tadi dengan pasal 28 tadi, ayat 2 yang untuk saksi pelaku, Pak Elvira. Berlaku untuk semua tindak pidana tertentu yang ada di dalam Undang-Undang 31-2014. Oke, baik. Artinya pendampingan akan dilakukan hingga ini berkekuatan hukum tetap? Atau seperti apa, Mbak Livia? Ya tadi, terus sampai, jadi ada perlindungan itu bisa berakhir apabila ada permintaan dari yang bersangkutan. Atau juga ada analisis LPSK bahwa misalnya ancaman sudah tidak ada lagi, terus proses hukum kemudian sudah berkekuatan hukum tetap, dan jadi pada saat ini sih ya akan terus dilangsungkan, diteruskan oleh LPSK. Oke, jika kemudian... Karena potensi ancamannya tadi ya. Baik, dengan masih menghormati proses hukum yang sekarang masih berlanjut, jika misalnya Jaksa tidak mengajukan banding, apakah secara otomatis pendampingan juga berakhir? Ya tidak, karena kan tadi ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan. Dan kalau misalnya potensi ancaman masih ada, dan memang yang bersangkutan permintaan untuk memperpanjang, misalnya setelah perlindungannya sudah selesai, bisa untuk dipertimbangkan oleh LPSK. Baik, artinya ada analisa lebih lanjut mengenai hal ini, dilanjutkan atau tidak pendampingan dari LPSK. Saya ke Mas Roman, Mas Roman melihat bergulirnya kasus ini, dan apakah dari tim kuasa hukum menilai pendampingan perlu untuk dilakukan lebih lanjut, jika misalnya Jaksa tidak mengajukan banding, apakah masih ada potensi-potensi ancaman itu? Ya, baik, terkait pendampingan, saya pikir terpanjang upaya hukum yang telah dilakukan oleh Jaksa, tidak mengambil upaya banding, saya pikir sampai adanya ingkras, artinya terhenti di situ upaya banding secara non-lintigasi ya, secara untuk di bidang. Tapi ketika upaya non-lintigasi pendampingan secara fisik, itu sebenarnya sudah ada di LPSK yang memang sudah diatur di undang-undang, ya Bu LPSK, selain memberikan pendampingan secara fisik, mereka juga memberikan pendampingan soal adanya penggantian atau memang dikeluhkan atau ringanan hukuman, baik itu dilapas ataupun ada penggantian di LPSK. Nah, tapi sepanjang Richard membutuhkan itu, Richard boleh mengajukan. Tapi kalau kita dari tim persenat sehat hukum, kita akan menunggu dari apa yang Jaksa akan menakukan, apakah Jaksa dalam hal ini akan mengajukan upaya banding atau mereka tidak akan mengajukan. Artinya kita masih ada waktulah untuk melihat, ini kan ada batu-batu apakah terlihat sudah ditetap atau memang mengajukan banding. Saya pikir itu. Oke, baik. Saya kembali ke Anda, Pak Suparji. Kita membahas mengenai Justice Collaborator untuk Extraordinary Crime. Meskipun tadi Mbak Livia sudah menjelaskan gitu ya, ada beberapa persyaratan poin-poinnya. Tapi untuk kasus-kasus korupsi, narkoba, terorisme, apakah kemudian kita bisa melihat hal yang serupa dengan apa yang terjadi hari ini? Saya kira tidak bisa, apple to apple, karena tentunya adalah sangat kasuistis kan. Karena misalnya dalam konteks tindak pidana korupsi atau kemudian narkoba, dan menempatkan diri sebagai pelaku, terus kemudian dia mengaku, terus kemudian dalam konteks supaya dapatkan keringanan hukuman, saya kira akan sangat membahayakan. Misalnya suatu ilustrasi, ada seorang A kemudian terlibat dalam tindak pidana korupsi, terus kemudian dia cerita kesana kemari, dialah yang ikut korupsi dan sebagainya, dan kemudian dia mengklaim dirinya sebagai JC, karena telah mengaku itu, maka itu kan membahayakan. Bisa kemudian menjadi justifikasi untuk melakukan sebuah tindak pidana. Oleh karenanya, bagaimana JC itu diberikan sangat-sangat selektif gitu Mbak. Oke, baik. Berarti tidak serta-merta apa yang terjadi hari ini, kemudian bisa berlaku untuk semua justice kolaborator? Saya kira tidak bisa seperti itu, karena semua harus diberikan kasus untuk kasus, dan dalam konteks hukum pidana, tidak ada semacam analogi. Karena tidak boleh membandingkan antara satu dengan yang lain, dan menyamakan antara satu dengan yang lainnya, semua adalah berdasarkan kasus, berdasarkan fakta, berdasarkan alat bukti, barang bukti, yang dapat dikemukakan secara objektif dan rasional, sesah dan meyakinkan. Tapi kan, apa yang diputuskan hakim hari ini, bisa menjadi suatu pertimbangan, untuk keputusan-keputusan di dana lain? Bisa menjadi jurus prudensi, bisa menjadi jurus prudensi, tapi kemudian tidak terikat, bagaimana hakim adalah secara independen, memutuskan berdasarkan kasus yang sedang dihadapi. Memang putusan-putusan sebelumnya bisa jadi referensi, jadi rujukan tadi, tapi sekali lagi tidak mengikat. Dan ini yang benar-benar dijaga oleh majelis hakim, dalam mengambil suatu putusan. Karena putusan hakim itu, menjadi penemuan hukum dan penemuan hukum, dan ini penemuan hukum yang menarik adalah, bagaimana menempatkan seorang pelaku utama, bagaimana menempatkan seorang JC. Jadi adalah pelajaran yang sangat menarik, dan kemudian ke depan, tentunya hakim juga akan lebih selektif lagi, supaya kemudian tidak mensimplifikasi seorang JC tadi itu, Mbak. Oke, baik. Berbicara mengenai pelaku utama, Verdi Sambo, kita tahu pada saat fonis majelis hakim, kemudian menyatakan di fonis mati, ramai kemudian analisa yang muncul, mengenai apakah kemudian ini bisa dilakukan atau tidak, karena ada KUHP yang baru nanti berlaku. Jadi sebenarnya seperti apa nanti, kemungkinan seorang Verdi Sambo lolos dari hukuman mati? Pertama, kalau kita mencoba menganalisis, tentang bagaimana implikasi KUHP baru, yaitu Undang-Undang 1 2023 adalah 1, Pasal 624, yang secara jelas berlaku 3 tahun sejak diundangkan. Artinya apa? Bahwa ini tidak berlaku pada kasus Sambo. Kemudian yang kedua, secara teoritis, asas hukum yang universal, ada asas retroaktif, tidak berlaku surut, tidak ada sebuah tindak pidana yang benar dihukum, adanya Undang-Undang berlaku berikutnya, atau kemudian tidak ada Undang-Undang yang bisa digunakan untuk perbuatan yang sudah berlaku. Kemudian yang ketiga adalah Pasal 100, di mana Pasal 100 sudah dilihat dari Pasal 98, 99 tentang OHP tadi. Bahwa pada prinsipnya adalah, bahwa pidana mati dibuat sebagai sebuah hukuman khusus, sebagai pidana khusus, dan tujuannya adalah untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Maka kemudian pidana mati disandingkan dengan percobaan. Nah kemudian teknisnya adalah, ketika menerapkan pidana mati, misalnya kemarin itu harus diimbangi dengan pidana mati dengan percobaan 10 tahun. Jadi kalau kemarin tidak ada kata-kata itu, maka kemudian tidak bisa diterapkan. Karena harus menjadi satu kesatuan dari putusan hakim. Kemudian yang kedua adalah, bahwa masa percobaan 10 tahun tadi dilihat dari penyesalan, kelakuan baik, dan sebagainya, dan itu bukan dari kalapas mata, tetap adalah diberikan keputusan presiden. Keputusan presiden tidak berdiri sendiri, tetapi harus bertimbangan mahkamah agung. Dengan demikian, tidak mudah secara sederhana, bahwa hukuman mati berubah kemudian menjadi bebas. Karena turunan dari hukuman mati, sekiranya kelakuan baik, ada kepres, kemudian ada pertimbangan mahkamah agung, maka bisa berubah menjadi seumur hidup. Dengan demikian, tidak otomatis menjadi bebas. Saya kira bukan itu konteksnya. Jelas di pasal 100 sudah mengatur tentang itu. Bagaimana implikasi terhadap Sambu? Saya kira kalau kita bicara timeline ya, bahwa ini sudah difonis, kemudian ada masa banding, masa kasasi, di mana saya kira satu tahun harus putus tentang kasus itu dan banding kasasi, maka undang-undang ini belum berlaku. Oleh karena, tidak bisa berdampak pada kasus Sambu. Karena memang undang-undang ini baru berlaku tiga tahun yang ke depan, di mana tiga tahun yang ke depan, kemungkinan putusan ini sudah inkrah. Dan untuk merevisi putusan Sambu, saya kira upaya hukum biasa, bisa banding, bisa kasasi, bisa kemudian PK, atau kemudian mohon gerasi. Tetapi tidak, tidak kemudian tidak relevan, menyandingkan ini dengan KUHP baru. Oke, baik. Terakhir Pak Suparji, kita menunggu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, secara gamblang disebutkan motif. Tidak terang-benderang kemudian, kalimat ini keluar dari hakim, majelis hakim. Kita mundur pada saat pembacaan dakwaan, ada kata perselingkuhan di sana, dari jaksa penuntut umum. Tapi itu kemudian, tidak masuk dalam pertimbangan majelis hakim. Apakah motif ini, menjadi sesuatu yang penting untuk diungkap, menjadi pertimbangan hakim, atau seperti apa? Ya, pertama memang 340 itu tidak mensyaratkan tentang pemenuhan unsur motif. Jadi itu clear ya, sehingga kemudian tidak terlalu berkepentingan untuk mengungkapkan motif. Tetapi kemudian, bagaimana kita bisa melihat alur dari kasus ini, mengungkapkan motif ini, bagian dari upaya, kemudian untuk bisa, bagaimana membantah, atau kemudian menjustifikasi, tentang reaksi emosi tadi itu. Kalau kita lihat, motif kan ada 3P, perselingkuhan, kemudian pelecehan seksual, dan kemudian perkosaan. Yang terakhir adalah perselingkuhan. Tetapi kemudian, tiga-tiga ini sama-sama tidak terbukti. Dan ini yang kemudian, saya khawatir, bisa menimbulkan PR baru berikutnya. Misalnya dari keluarga korban, atau kemudian siapapun, yang merasa tercemar nama baiknya, misalnya keluarga korban, menuntut ada pemulihan nama baik. Karena sudah terlanjur, tersemar dengan 3P tadi itu. Tetapi, ada posisi yang utama adalah, bahwa memang tidak mensyaratkan adanya motif dalam konteks pemenuhan pasal 340, Mbak. Oke, baik. Saya kemas Roman, seberapa penting kemudian motif ini bagi seorang Richard Eliezer? Ya, kalau motif saya pikir, karena Richard tidak tahu ya motifnya apa ya. Karena kan dari mulai peristiwa di Magdalang, Richard tidak ada di rumah, dia ada, sama Riki Rijal itu ada di Alun-Alun. Dan saya pikir, sekait soal motif, ya mungkin hanya Ece yang tahu gitu kan. Tapi, inilah yang akan menjadi pertimbangan di dalam keputusan, bahwasannya ketidangan Majid Sakit mengatakan bahwa, motif soal pelecehan, keterasan seksual, penelkosan itu tidak ada, ternyata akan dikutup. Dan saya pikir, ya itu sudah betul lah, Majid Sakit dalam pertimbangannya. Saya pikir itu. Oke, baik. Sebagai penutup, Mbak Livia, untuk LPSK sendiri, harapan ke depannya, seperti apa proses ini, masih akan terus berjalan, dan bentuk pendampingan, seperti apa lagi nanti, yang akan dilakukan? Ya, jadi meneruskan pemenuhan hal prosedural, penyampingan di setiap, apa namanya, proses, terus kemudian perlindungan fisik, begitu, terus juga ada, apa namanya, bantuan yang secara, ini ya, secara, untuk, psikososial, gitu, psikososial untuk, untuk spiritual, dan sebagainya, sesuai dengan, kebutuhan, terlindung LPSK. Artinya, untuk meneruskan, semua yang sudah. Oke, pengawal, ataupun pendamping, dari LPSK, 24 jam, masih, berada di sekitar, Richard Eliezer? Ya, ya, meneruskan itu, sampai kemudian, ya, tadi, ada beberapa hal, yang perlindungan bisa berakhir, tapi pada saat ini, masih diteruskan. Oke, baik. Mbak Livia, terima kasih. Dari LPSK, Mas Roman, terima kasih. Tim kuasa hukum dari Richard Eliezer, Pak Suparji, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah bermicau bersama kami, malam hari ini, di Prime News, dan kita ke informasi, terkini, lainnya, yang akan kami hadirkan, sesaat lagi, tetap di Prime News.